Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Tarangan Imam Ibn Atta'ila Astakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 229 Pada hikmah nomor 229 ini Imam Ibn Atta'ila Astakandari menuliskan Sa'alaka fil'alamil mutawasiti baina mulkihi wa malakutihi Niyu'allimaka jalalata kudrika baina makhlukatihi Wa annaka jauharatun tamtawi alaika asyafu mukawwinatihi Innamawasingakal kaunu minhaisu juzmaniyatika walam yasaka minhaisu subuti ruhaniyatika Kaum muslimin rahimahkumullah Pada hikmah kali ini Imam Ibn Atta'ila Astakandari itu menjelaskan Allah menjadikan kamu di alam pertengahan antara alam dunianya dan alam malakutnya Untuk memberi pengertian kepadamu akan kebesaran kedudukanmu di antara makhluk-makhluknya Dan bahwasannya kamu itu sebagai permata yang terlipat oleh giwang-giwang alam raya Innamawasingakal kaunu minhaisu juzmaniyatika walam yasaka minhaisu subuti ruhaniyatika Sesungguhnya alam dapat memuatmu, mencukupimu hanya dari segi jazmanimu Dan dia tidak memuatmu, mencukupi kamu dari segi ketetapan ruhaniyatika Kaum muslimin rahimahkumullah Maksud Imam Ibn Atta'ila Astakandari begini Kita, ya kita, umat manusia Ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di alam al-mutawasid Apa itu al-mutawasid? Itu alam pertengahan di antara alam dunia Itu alam syahadah Dan alam malakut atau alam ro'ib Singkatnya begini Saat ini kita mengenal dua alam Satu alam nyata Atau alam dunia Alam yang bisa dilihat, bisa diindra Yang terkadang juga disebut alam syahadah Yang kedua alam malakut Atau terkadang disebut juga alam ro'ib Yaitu alam yang tidak bisa disentuh oleh paca indra Kecuali oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah Untuk melihat alam malakut tersebut Lalu tujuannya apa? Manusia diletakkan di alam al-mutawasid ini Di alam pertengahan ini Tujuannya supaya kita tahu Betapa Allah memuliakan manusia Dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya Bahkan semua alam raya ini Diciptakan untuk kepentingan manusia Sehingga manusia secara status Punya gelar kolifah Kolifatul al-pemimpin dunia Ya kan? Nah sekarang mari kita lanjut Manusia itu kan terdiri dari dua unsur Satu unsur jasmani, fisik Materi Yang kedua unsur rohani Nah secara fisik Secara jasmani Manusia bisa berada di alam dunia ini Tetapi secara rohani Manusia ini bisa menembus ke alam malakut Ke alam ro'ib Tentu bagi mereka yang diizinkan oleh Allah Sekalahu Wajalaka fin alamil mutawasfiti Bena mulkihi wa malakutihi Li'u'allimaka jalalata kudratika Bena makhlukatihi Wa annaka jauharatun Tampawi Alayha astabu mukawana Sihi Jelas ya bahwa Kita manusia Itu makhluk yang bisa melihat alam jahaja Alam dunia Tetapi juga punya keistimewaan Bisa menembus ke alam malakut Yaitu alam ro'ib Bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Nah dengan ditempatkannya di alam dunia ini Supaya makhluk-makhluk lain tahu Bahwa manusia itu adalah salah satu makhluk Paling mulia Kita lanjutkan Seperti yang tadi saya bilang Manusia itu terdiri dari unsur jasmani Dan unsur rohani atau ruh Secara jasmani Kita itu bisa diwadahi Atau bisa ditampung oleh alam dunia ini Contohnya begini Ini saya berada di ruangan Nah tubuh saya ini bisa muat oleh ruangan Yang kira-kira Tiga kali tujuh Karena tubuh saya Tubuh saya muat oleh baju saya Ini jasmani saya Bisa ditutupi oleh baju saya Tetapi tidak dengan ruh saya Nah Kalau orang-orang zaman sekarang mengatakan Pikiran kita bisa melayang kemana-mana Sehingga bumi, langit itu tidak bisa Mewadahi pikiran kita Begitupun hati kita ada Bisa ada kemana-mana Wah jalan-jalan Sehingga apa Sehingga Tubuh kita Dunia ini tidak bisa Mewadahi hati kita Tidak bisa Mewadahi pikiran kita Atau dalam bahasa lain Tidak bisa Mewadahi ruh kita Ada yang mengatakan seperti Yang mengkaitkan jasmani Dan rohani kita Dengan ruang Dan waktu Tetapi ada yang Cara memahaminya Bahwa secara jasmani Tubuh kita bisa terpuaskan Oleh makanan Minuman Tempat Kebutuhan primer Sandang Kita bisa pakai baju yang indah-indah Tubuh kita akan merasa puas Terwadahi Pangan Dengan makanan-makanan Yang enak jasmani Kita juga akan tercukupi Papan Dengan tempat Rumah yang mewah Yang bagus Tubuh kita akan Nyenyak tidur di sana Tetapi tidak Dengan rohani kita Karena makanan Rohani kita Bukanlah sandang Bukanlah pangan Bukanlah papan Tetapi sesuatu Yang tipatnya rohani juga Misalnya Seperti Zikir Doa Istiqomah Dan lain-lain Dan lain-lain Dan lain-lain Seperti itu ya Sudah jelas Kita ulangi lagi Jadi alam itu ada dua Ada alam mulki Atau alam syahaja Atau alam dunia ini Yang bisa kita indra Kalau ada alam malakut Atau alam yang tidak bisa kita indra Alam yang tidak bisa kita lihat Yaitu alam ro'ib Kecuali mereka yang diizinkan Allah bisa melihatnya Nah kita itu berada di antara Alam syahada Dan alam malakut Kenapa kita berada di tempatan seperti itu Supaya kita tahu Bahwa Kita ini Makhluk termulya Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan lain-lain Lakut Walaknal Ingsa Nabi Ahsan Wa anna Ka jauharotun Tutwa Aleyha Asudha Bu Muka Wanaddi Bahwa Kita adalah jauhar Yang bisa menyimpan rahasia Rasi alam raya ini Alam syahada ini Bisa mewadahi jasmani kita Tetapi tidak akan muat Untuk mewadahi rohani Mengenai harokatnya Mungkin ada beca sedikit-sedikit Antara satu kitab dengan kitab lain Tergantung penulisnya Nah seperti saya aja disini Untuk syarah hikam itu Ada empat Tuh ya Dari mulai yang pertama Yang paling kuat itu Punya Ibnu Abad Ghoesul Mawahi Lalu ada Punya Ibnu Ajibah Ikadur Himam Lalu ada Minahul Kutiyah Imam Syarokowi Lalu ada Syarah Ikam As-Sarnubi Terjemahnya kita ada dua Terkadang Ada perbedaan-perbedaan Harokat sedikit-sedikit Entah salah tulis Entah memang Pentahkiknya itu Berbeda-beda Walau halang Yang jelas Tujuannya sama Menjelaskan kitab Kitab Ibnu Abda'ila'as Bahkan dari Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like Dari subscribe channel ini Rabbana taqobal minna Innaka anta sami'ul alim Watum'alaina Innaka anta tawwaburrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ilahi ila'anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa rafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton